Intro Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam solidaritas mahasiswa seluruh Indonesia Kabupaten Asahan melakukan aksi sholat jenasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Kisaran, tepatnya di tengah jalan. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, puluhan mahasiswa itu meminta kepada Kejaksaan Negeri Kisaran agar mengungkap dalam pelaku korupsi proyek SAPI tahun 2019. Hal ini diungkapkan seorang mahasiswa yang bernama Rahmat Indra sebagai penagung jawab aksi unjuk rasa tersebut. Puluhan personil Polres Asahan berjaga-jaga di seputaran kantor Kejaksaan Negeri Kisaran, Kabupaten Asahan untuk menghindari terjadinya keributan. Dan kami menilai bahwa penetapan tersangkanya ini terkesan menjadi tidak adil. Kami menilainya itu bahwa sampai hari ini masih banyak. Ya kita ketahui seperti pejabat-pejabat yang lain, ada pejabat pengadaan, PPTK, PPHB penerima hasil pekerjaan, Kepala Dinas selaku pengguna anggaran yang seharusnya bertanggung jawab penuh terhadap kerugian negara jika itu memang terbukti seperti apa yang disangkakan oleh Kejaksaan Negeri Kisaran. Dari Asahan, Sumatera Utara, Rudianto melaporkan.